Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daun salam, daun saga, daun salam mohon beringin Yang jawab salam masuk surga, yang tidak masuk amin Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin Wasolatu wasalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in Amma ba'anu Robbi syohri sodari Wa yasirli amri Wah lulu kedatang milisani yafkobu kowli Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kepada Zatilahi Robbi Yang telah memberikan ni'mat jasmani dan rohani Yang tak henti-henti, yang disadari maupun yang tidak disadari Salawat beserta salam, marilah kita limpah curahkan kepada nabi yang suci Sejati, anti korupsi Terlalu direpon yang menjadi hija'an khat, damah an khat, dan hija'i habibin filkologi Yang di nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Tak lupa kepada keluarga nya, kepada sahabatnya, tabi'i tabi'i ngantin kepada kita selaku umatnya Berdirinya kami disini, insyaallah akan membawakan sebuah tema yang berjudul Bahaya saling fitnah bagi kerukunan antar umat Hadirin rahimah kumullah Kita tahu dunia sudah semakin tua Kiamat sudah semakin dekat Zaman fitnah dimana yang benar dikatakan salah Yang salah dikatakan benar Apa itu fitnah? Fitnah adalah segala perbuatan Penyebaran berita yang belum jelas kebenarannya Kenapa dengan fitnah bisa merusak kerukunan antar umat? Karena dengan fitnah, dengan menyebarkan berita bohong Seseorang yang di fitnah tidak akan terima Maka dari sana muncullah kerusakan antar umat Kenapa Rasul sangat melarang umatnya saling fitnah? Karena fitnah merupakan salah satu dosa yang sangat amat besar Bahaya fitnah sendiri itu bisa berbalik kepada seseorang yang suka fitnah Bahkan tanpa disadari Seseorang yang suka memfitnah itu ia sedang menata hidupnya Akan penderitaan yang akan ia diderita di masa hidupnya Cepat atau lambat, ia akan menerima adab dari Allah Na'udhu ilahi min zahlu Fitnah juga bisa membuat umat satu dan umat lain yang terpecah belak Bermusuhan bahkan bisa saling dendam satu sama lain Rasul tidak ingin itu terjadi kepada umatnya Rasul tidak ingin umat akhir jamannya terpecah belak Mudah-mudahan kita selalu dilindungi dari fitnah dunia yang kejam Amin ya Allah ya Rabbil Alamin Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 19 A'udhu billahi minasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Innaladzina yuhibbuna anta shi'afahishatubiladzina amanu lahum adabun alim Fit dunia wal akhir Wallahu ya'lamu wa'am tumla ta'lamun Sesungguhnya orang-orang yang ingin perbuatan yang sangat keji itu Berita bohong tersiar di kalangan orang-orang yang beriman Mereka terkena azab yang pedih di dunia dan di akhirat Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah mengetahui sedang kita tidak maha mengetahui Sedang kita tidak segala mengetahui Allah akan mengagab seseorang yang suka fitnah baik di dunia maupun di akhirat Maka dari itu mudah-mudahan kita tidak suka fitnah satu sama lain Karena dengan fitnah bisa menyebabkan perpecahan, kebencian dan permusuhan antarumat Yang membawa kepada kerusakan sebuah kaum Karena fitnah sudah sulit dicegah Dijelaskan dalam sejarah Islam Bukan hanya mengakibatkan kerusakan antarumat Juga mengakhirkan pertumpahan darah antarumat Antarumat itu sendiri Tetangga punya mobil baru beli Bisangkah hasil nyuri Tetangga punya rumah bertingkat Bisangkah jadi copel Silah HP baru di fitnahin Mobil baru di fitnahin Rumah baru di fitnahin Baju baru di fitnahin Allah berfirman dalam syukur An surat kof ayat 18 Tidak ada suatu kata yang diucapkannya Melainkan ada di sisinya malaikat pengawas Yang selalu siap mencatat Bahwa kita harus benar-benar menjaga lisan Harus selalu menjaga perkataan Karena di akhir jaman Perkataan dan perbuatan selalu menyimpal Jangan mentang-mentang kelihatan susah Baru beli mobil mewah Satu kampung langsung ngegibat Padahal karena tidak suka fitnah Membuka pintu berkah Urusan di permuda Penyebab rezeki bertambah Tapi ingat harus ikhlas dengan tidak hati yang bunda Apalagi lari ke jalan yang salah Eh, tahu gak? Anu-anu-anu Salamatul yang sanu Pihib dilisanu Selamatnya manusia dengan menjaga lisan-nya Kenapa kita dianjurkan Untuk selalu menjaga perkataannya Karena agar tidak terjadi Saling fitnah satu sama lain Saling dohim satu sama lain Karena fitnah merupakan salah satu penyakit hati Maka dari itu orang yang suka fitnah Berarti dia mempunyai penyakit hati Bagaimana cara mengobati penyakit hati? Imam Ibrahim Al-Qawas mengatakan Cara mengobati hati itu ada lima Yang pertama Membaca Al-Qur'an dan memikirkan maknanya Maka bohong orang yang ingin sembuh hatinya Tetapi tidak suka membaca Al-Qur'an Yang kedua Berdoa kepada Allah Supaya didekatkan dengan orang-orang yang soleh Supaya didekatkan dengan orang-orang yang rajin ibadah Yang ketiga Puasa Karena aso mu jurnah Puasa itu benteng Membentengi dari apa? Membentengi hati kita Dari penyakit hati Terutama penyakit hati Fitnah Karena fitnah sangat berbahaya Yang keempat Selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh Sering kita dengar pepatah mengatakan Jika kita sering bergaul dengan tukang parpu Maka kita akan tercium bau parpu Tapi sebaliknya Jika kita sering bergaul dengan tukang sampah Maka kita akan terbawa bau sampah Dan yang terakhir Perbanyaklah istighfar di waktu sahur Jadi kesimpulannya Fitnah merupakan salah satu penyakit hati Maka obat di hati kita terlebih dahulu Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibrahim Al-Khawas Cara mengobati penyakit hati itu ada lima Apalagi di akhir zaman banyak sekali fitnah Berita bohong Maka dari itu kita harus bisa memilih Mana berita yang benar Dan merata berita yang salah Kita harus bisa membedakannya Maka dari itu Jangan Moga kita terhindar dari segala fitnah dunia Yang amat sangat kejam Sekian yang dapat kami sampaikan Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat Ilmu yang melahirkan khosya Ilmu yang melahirkan fadilah Ilmu yang melahirkan barokah Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan Karena al-insanu mahalur khoto iwan isyan Manusia tempatnya salah dan lupa Ini gambar bukan sembarang gambar Ini gambar gunung sembawa Ini kembar bukan sembarang kembar Ini kembar bandung istimewa Wabillahi taufiq wal midaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!